Keris Pusaka Nogo Pasung Jilid III. Setelah meninggalkan pegunungan Anjas Moro, Joko Handoko merantau dan tanpa diketahuinya, dia telah tiba di kaki pegunungan Kawi. Dia merasa bersyukur akan kebijaksanaan ayah dirinya. Ternyata bekal uang DN kudanya amat menolongnya. Bukan saja dia dapat melakukan perjalanan tanpa banyak lelah, akan tetapi juga dia dapat mempergunakan uang bekalnya untuk membeli makanan, bahkan perlu pula untuk membalas kebaikan orang-orang dusun yang memberinya tempat menginap dengan membelikan sesuatu untuk mereka. Kalau dia tidak mempunyai uang, biarpun ada di antara para penduduk dusun yang mau menerimanya dan memberinya tempat menginap, namun dia akan merasa rikuh karena tidak mampu membalas keramahan dan kebaikan hati mereka. Suasan pagi yang amat cerah itu mendatangkan kegembiraan di dalam hati Joko Handoko. Perjalanannya menuju ke Tumapel karena dia ingin berkunjung ke tempat tinggal kakek gurunya, yaitu Kim Pugandring. Mendiang ayah kandungnya, Ginantoko, sudah tidak mempunyai ayah lagi dan Joko Handoko merasa enggan untuk mengunjungi keluarga ayahnya yang terdiri dari bangsawan-bangsawan di Kadipaten. Dia lebih suka berkunjung kepada Empu Gandring yang sudah didengar namanya, yang dipuji-puji oleh Mendiang kakeknya, pembuat keris pusaka Nogo Pasung yang sekarang disimpan di balik bajunya. Juga Empu Gandring adalah guru Mendiang ayah kandungnya, seorang sahabat baik sekali dari Mendiang kakeknya. Dia dapat mengabarkan tentang kematian kakeknya kepada Empu Gandring sekalian mohon petunjuknya. Pagi itu indah. Kadang-kadang Joko Handoko terpesona oleh keindahan pagi itu sehingga seringkali dia menghentikan kudanya, hanya untuk dapat lebih menikmati apa yang dilihatnya. Cahaya sinar matahari yang membuat garis keemasan lembut di permukaan air rawa, kemudian rumpun padi muda menghijau seperti lautan yang nampak menjadi hijau pupus kekuningan tertimpa sinar matahari pagi. Melihat burung-burung berterbangan di angkasa sambil mengeluarkan bunyi menuju ke arah tertentu dengan terbang berbondong-bondong, atau seekor burung elang melayang sendirian jauh tinggi di angkasa, meluncur dengan terbang layang tanpa menggerakkan sayap, kepalanya menoleh ke kanan-kiri penuh perhatian, agaknya mencari mangsa untuk mengisi perutnya yang lapar. Melihat bapak-bapak tani memanggul cangkul atau menggembala kerbau menuju ke sawah ladang. Melihat ibu-ibu menggendong senik, keranjang bambu, berisi hasil kebun atau sayuran, keranjang berisi penuh beban di punggung, dan anak bayi menetek dan bergelantung di dada. Ada pula, darah-dara ayu dengan sikap kenes berlomba jalan dengan teman-temannya sambil berkelakar, suara ketawa mereka itu. Melengking nyaring di pagi cerah. Setelah meninggalkan jalan raya dan memblok menuju hutan yang sunyi untuk memotong jalan menuju ke Tumapel, Joko Handoko mulai melarikan kudanya. Akan tetapi, ketika dia tiba di tepi hutan yang sunyi, tiba-tiba belasan orang laki-laki bermunculan dari balik semak-semak dan pohon-pohon atau batu-batu besar. Mereka itu kelihatan kasar dan bengis, dan masing-masing memegang sebatang senjata, golok dan keris. Ada pula yang memegang tombak. Mereka itu seperti sekelompok orang yang siap untuk pergi bertempur. Joko Handoko baru sadar bahwa mereka itu bukan orang yang hendak bertempur untuk perang, melainkan sekawanan perampok yang ingin merampoknya ketika mereka itu tiba-tiba menghadang di tengah perjalanan dan ketika dia menghentikan kudanya, mereka mengepung. Eh, Andika sekalian ini mau apa menghentikan perjalananku dia bertanya, pura-pura tidak tahu apa kehendak mereka. Gerombolan perampok itu tertawa bergelak dan seorang di antara mereka, yang berkumis tebal panjang sekepal sebelah dan berjenggot pendek seperti sapu, melangkah maju dan suara ketawanya paling keras di antara mereka. Orang ini berpakaian serba, hitam, bertubuh pendek akan tetapi besar dan perutnya gendut kedua lengannya yang telanjang memperlihatkan otot-otot di balik kulit yang penuh bulu. Sepasang matanya melotot lebar, dan ketika dia tebelalak, nampaklah giginya yang hitam semua karena dia biasa mengunyah tembakau. Wah ha ha ha! Anak bagus, engkau yang masih setengah kanak-kanak dan tidak berpengalaman, sudah berani melakukan perjalanan jauh seorang diri. Engkau ingin tahu mengapa kami menghentikanmu? Ha ha ha! Kami adalah begal-begal? Apakah itu, pamantanya Joko Handoko dengan sikap masih pura-pura karena dia sedang mencari akal bagaimana dapat lolos dari kepungan orang-orang ini tanpa harus berkelahi dengan mereka. Mendengar pertanyaan ini, si jenggot pendek kumis tebal itu tertawa semakin keras. Demikian gelidia sampai dia tidak mampu bicara, hanya tertawa sambil menudingkan telunjuknya ke arah pemuda di atas kudanya itu. Ha 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 ha! Kau tidak tahu artinya begal? Perampok! Dan aku adalah kepalnya, namaku Kolowiryo. Kami adalah perampok, begal atau kecu. Serahkan kudamu yang bagus ini, dan buntelan di pinggangmu itu, juga pakaian yang ada di tubuhmu. Ha ha ha! Dan engkau sendiri boleh menjadi kekasihku, menghiburku dikala kesepian. Ha ha ha! Kepala perampok itu tertawa dan tiga belas anak buhnya ikut pula tertawa geli. Apalagi melihat tarikan meka. Pemuda itu begitu keheranan sehingga nampak bodoh, membuat mereka menjadi semakin geli. Memang Joko Handoko merasa terheran-heran. Mendengar dia berhadapan dengan kawanan perampok, tentu saja tidak mengherankan hatinya. Sudah banyak dia mendengar penuturan ibunya dan kakeknya bahwa di dunia ini banyak terdapat orang-orang jahat, dan terdapat pula perampok-perampok yang mengganggu orang-orang di sepanjang jalan yang sunyi. Akan tetapi, yang membuat dia melongo keheranan sehingga nampak bodoh adalah ketika kepala perampok itu menyakan keinginannya untuk mengambil dia sebagai kekasih ini merupakan hal baru baginya. Tadinya dia mengira bahwa kepala perampok itu sengaja mempermainkan dan menghinanya, akan tetapi ketika melihat betapa sepasang metu yang melotot lebar itu ditujukan kepadanya dengan penuh geirah, Joko Handoko merasa bulu tengkuknya meremeng saking ngerinya. Pemuda itu belum berpengalaman, dan baru saja keluar dari tempat di mana sejak kecil dia mempelajari ilmu. Ibu dan kakeknya tentu saja belum pernah bercerita kepadanya tentang pria-pria yang suka bersih kasihan dan bermain cinta dengan sesama pria. Jangan main-main, Paman. Aku adalah seorang laki-laki sejati, katanya, heran dan juga memancing karena dia ingin sekali mendengar apakah benar-benar orang itu tidak main-main. Hahaha, siapa main-main, bocah bagus. Engkau begini tampan, kulitmu halus seperti kulit perempuan, tentu nikmat sekali tidur bersama engkau dalam pelukan. Haha, engkau mau, bukan? Jangan khawatir, kalau engkau menjadi kekasihku, tak seorang pun di dunia ini akan berani mengganggumu. Bahkan, aku akan melarang anak buahku untuk mengambil barang-barangmu atau mengganggumu. Mau, bukan? Turunlah dan kesinilah, sayang, Joko Handoko bergidik, terang-terangan dia menggerak-gerakan pundaknya dengan seluruh bulu pada tubuhnya meremang. Tidak, aku tidak mau katanya tegas. Wajah si kumis tebal menjadi keruh dan matanya melotot semakin lebar. Kalau begitu, engkau memilih mampus kakangkolo, seret saja diadari atas kuda itu teriak seorang di antara mereka dan kepungan terhadap Joko Handoko menjadi semakin rapat. Belasan orang itu kini menghampiri kuda yang ditunggangi Joko Handoko dengan wajah bengis. Agaknya kuda itu pun dapat mencium tanda bahaya dan dia mengangkat kaki depannya ke atas, mengeluarkan suara ringkik ketakuan dan kemarahan. Tiba-tiba terdengar bentakan halus. Perampok-perampok jahat, jangan ganggu orang semua. Perampok terkejut dan cepat menoleh, Joko Handoko memandang terkejut dan heranlah dia melihat bahwa yang mementak itu seorang gadis yang entah dari mana tiba-tiba sudah muncul di tempat itu. Kepala perampok bernama Kolowiryo segera membalik dan menghadapi gadis itu, memandang penuh perhatian lalu tertawa bergelak. Hahaha, wah, mimpi apa kalian semalam, kawan-kawan? Baru saja kita mendapatkan seekor kambing gemuk, sekarang muncul seekor kelinci gemuk. Gadis ini biarpun masih amat muda, nampak bersemangat dan kuat, tentu kalian semua bisa mendapatkan bagian, sedangkan pemuda itu untukku seorang. Hahaha, diam-diam Joko Handoko memandang gadis itu penuh perhatian. Seorang gadis yang usianya kira-kira 15 tahun, bertubuh singset, tegap berisi, kulitnya hitam lembut dan halus, wajahnya manis bukan main, dengan mulut yang panas dan matu yang memancarkan sinar tajam penuh keberanian. Pakainya mewah dan tinggangnya yang kecil ramping itu diikat dengan sabuk tembaga yang berukir indah. Diam-diam Joko Handoko mengeluh. Tadi dia masih tenang saja karena yakin akan dapat melindungi dirinya terhadap para perampok ini. Akan tetapi sekarang, muncul seorang gadis yang tentu saja harus dilindunginya. Bagaimanapun juga, dia merasa kagum melihat keberanian anak perawan itu. Gadis-gadis lain tentu sudah menangis ketakutan melihat gerombolan perampok yang bengis dan ganas itu. Tikus-tikus pecomberan. Maut sudah menghadang di depan matu dan kalian masih berani membuka mulut besar perawan tanggung itu membentak dengan suara penuh tantangan. Tentu saja belasan orang itu memandang rendah kepadanya. Kawan-kawan, siapa yang dapat lebih dulu menangkapnya, dialah yang memperoleh bagian pertama kata Kolowiryo dan seruan ini disambut suara ketawa dan sorakan, kemudian bagaikan segerombolan anjing serigala, 13 orang itu mengepung dan menubruk untuk memperebutkan gadis hitam manis itu. Joko Handoko sudah siap untuk menolong gadis itu, seluruh urat syaraf di tubuhnya sudah menegang. Akan tetapi dia menahan diri ketika melihat sikap gadis itu sama sekali tidak memperlihatkan rasa takut, bahkan dia melihat betapa lincah kedua kaki gadis itu menyambut serangan lawan. Kini dia dapat menduga bahwa tentu gadis itu memiliki kepandayan maka sikapnya seberani itu dan hal ini menimbulkan keinginan taunya untuk melihat bagaimana gadis itu akan mampu melawan pengeroyokan 13 orang yang ganas itu. Dan dia pun tertegun penuh kagum ketika melihat betapa tubuh yang kecil langsing itu bergerak dengan amat cepatnya, mendahului sebelum para pengeroyok itu datang dekat, melocat ke depan dan empat kaki tangannya bergerak cepat sekali membagi tamparan dan tendangan yang ternyata merupakan serangan-serangan seorang ahli karena tangan dan kaki itu tiba di bagian-bagian tubuh yang lemah. Plak, buk, plak, des dan empat orang pengeroyok terpelanting sambil mengaduh karena tamparan-tamparan mengenai leher dan pelipis, tendangan-tendangan memasuki lambung dan dada. Melihat ini, sembilan orang lainnya terkejut, akan tetapi mereka menjadi marah dan kini mereka menerjang dengan maksud bukan hanya untuk menangkap, melainkan menyerang. Betapapun lincahnya, menghadapi sengaran penuh kemarahan dari sembilan orang yang rata-rata memiliki tenaga kebau, gadis itu merasa kewalahan juga. Ia mengelak sambil berloncatan ke belakang. Yang membuat ia semakin kewalahan adalah bau keringat dan bau napas para pengeroyoknya. Mereka itu adalah orang-orang kasar yang kotor dan tidak pernah mandi sehingga tubuh mereka mengeluarkan bau yang ledis dan apak, sedangkan mulut yang tak pernah dibersihkan itu bau tuak, arak, sehingga memuaskan perut gadis yang dikeroyok. Tiba-tiba saja nampak sinar berkelebat dan dua orang roboh mandi darah. Semua orang terkejut dan memandang dengan matah, terbelakang melihat betapa dua orang kawan mereka roboh dengan dada dan perut robek. Kiranya gadis sitam manis itu telah melolos sabuk tembaga yang tadi melilit pinggangnya dan sekali sabuk itu bergerak, dua orang pengeroyok telah roboh. Melihat ini, Kolowirio terkejut sekali dan juga marah. Tadi, melihat gadis itu merobohkan empat orang anak buahnya dengan tamparan dan tendangan, dia masih merasa yakin bahwa anak buahnya akan mampu membekuk gadis liar itu. Akan tetapi melihat betapa dua orang anak buah roboh lagi dengan luka parah, marahlah dia. Setan bektina yang bosan hidup, berani kau melukai kawan-kawanku bentaknya dan Kolowirio yang gendut pendek ini sudah mencabut sebatang golok yang tergantung di pinggangnya. Dengan gemas dia mengayunkan goloknya membacok ke arah kepala gadis. Sampai terdengar suara berdesing saking kuatnya golok itu dibacokan. Namun dengan gesit gadis itu miringkan tubuh sehingga golok menyambar lewat, dan kaki gadis itu sudah menyambar dari samping dengan sebuah tendangan melintang, mengarah lambung lawan. Heh Kolowirio menggerakkan siku kiri ke bawah untuk menangkis tendangan. Demikian kuatnya gerakan Kolowirio ini sehingga ketika sikunya bertemu kaki, tubuh gadis itu terdorong dan agak terhuyung. Melihat kemenangan tenaga ini, Kolowirio terkekeh dan timbul kesombongannya. Dia pun menuruk sambil memutar goloknya, merasa yakin bahwa kini tidak akan berhasil menyebeleh gadis yang membuat perutnya merasa panas itu. Memang sejak muda, Kolowirio tidak suka kepala wanita, lebih suka kepada pria-pria ganteng untuk menjadi kekasihnya. Karena itu, kini dia sama sekali tidak merasa sayang untuk membantai dan membunuh gadis hitam manis yang akan menggerakkan gairah hati setiap pria biasa itu. Kembali Joko Handoko yang sejak tadi hanya menjadi penonton di atas kudanya, menjadi tegang dan seluruh aurat syaraf di tubuhnya siap-siaga untuk menggerakkan tubuhnya menolong gadis itu kalau-kalau terancam bahaya. Namun, sikap gadis itu yang membuat dia menahan diri. Diserang secara hebat, si gadis manis nampak tersenyum dan tetap tenang, bahkan kini tubuhnya meluncur ke depan, tubuhnya diputar cepat sehingga membentuk gulungan sinar keemasan yang menyilaukan mata. Kolowirio terkejut karena bagi dia tiba-tiba tubuh gadis itu lenyap terbungkus atau tertutup. Gulungan sinar keemasan. Hal ini membuat dia ragu-ragu dan goloknya menyambar ke depan dengan sinar. Terang, Sienguk, Krot Kolowirio mengeluarkan pekikan kesakitan dan dia melotot ke belakang sambil memandang terbelalak ke arah pangkal lengan kirinya yang terluka. Darah mengalir keluar dari baju yang robek di bagian itu. Sementara itu, anak buahnya sudah menyerang dari belakang. Tujuh orang itu sudah menyerang dengan senjata mereka sehingga keris, golok dan tombak meluncur dan menghujani tubuh gadis sitam manis itu. Sing-sing-singguk sinar keemasan itu bergulung-gulung dan kadang-kadang, ada sinar mencuat dari dalamnya, disusul robohnya seorang pengeroyok, lalu seorang dan seorang lagi. Tiga orang berturut-turut roboh dengan mandi darah. Wah! Sabuk tembaga terdengar teriak seorang di antara sisa pengeroyok, agaknya baru teringat melihat kehebatan sabuk dari tembaga yang dipegang gadis itu. Mendengar itu, Kolowirio terkejut bukan main dan mukanya berubah pucat. Kau, kau, masih terhitung apakah dengan kibragolo ketua sabuk tembaga tanyanya gagap. Gadis itu tersenyum berdiri tegak dengan tangan kanan memegang sabuk tembaga yang tipis dan diukir indah itu, sedangkan tangan kirinya bertolak pinggang, sikapnya manis, lucu akan tetapi juga gagah perkasa. Dia adalah ayahku, jawabnya tenang saja. Sepasang macu yang lebar dari Kolowirio terbelalak dan dia mengeluh, celaka, kemudian tanpa banyak cakap lagi dia memberi isyarat kepada kawan-kawannya untuk pergi dari situ sambil membantu teman-teman yang terluka. Gadis itu hanya memandang dengan senyum mengejek dan tidak menghalangi mereka pergi. Tempat itu menjadi sunyi dan tenang kembali setelah para perampok itu melarikan diri. Gadis itu masih tetap berdiri tegak dan Joko Handoko juga masih duduk di atas kudanya. Pemuda itu tertegun ketika mendengar pengakuan gadis hitam manis itu. Putri Kibragolo. Teringatlah dia akan penuturan mendiang-eyangnya bahwa ayah kandungnya yang bernama Ginantoko telah lewas di ujung nogopasung yang ditusukan oleh Kibragolo. Dan gadis itu mengaku putrinya, putri dari orang yang membunuh ayah kandungnya. Sejak mendengar nasihat dan penuturan panembahan pronosidi, hatinya sama sekali tidak disentuh oleh dendam terhadap Kibragolo. Dia merasa yakin bahwa kematian ayahnya itu adalah akibatulah ayahnya sendiri. Bukanlah ayahnya telah merusak pagar ayu, menggoda istri Kibragolo bernama Galusari yang juga kemudian tewas di ujung keris pusaka nogopasung. Biarpun demikian, secara tiba-tiba dia berhadapan dengan putri Kibragolo, sungguh merupakan hal mengejutkan dan membuatnya tertegun. Kalau begitu, gadis ini adalah putri Kibragolo dan Galusari. Ibu gadis ini adalah kekasih ayah kandungnya. Hei, apakah hengkau gagu? Tiba-tiba terdengar suara gadis itu memecah kesunyian dan sekali meloncat, tubuhnya berada di depan kuda yang terlonjat kaget. Siapa gagu? Aku tidak gagu, jawab Joko Handoko. Dan suaranya tidak ramah karena masih teringat bahwa gadis ini adalah putri pembunuh ayahnya, dan sikap gadis ini yang galak, yang mengatakan dia gagu membuat hatinya jengkel juga. Kalau tidak gagu, kenapa sejak tadi kau terdiam saja di atas kuda? Kenapa sekarang tidak cepat turun dan mengaturkan terima kasih kepada ku gadis itu menyerang dengan kata-kata, alisnya berkeru tanda bahwa hatinya merasa tidak puas dengan sikap pemuda yang sudah dibebaskannya dari melapetaka itu. Kenapa aku harus berterima kasih kepada mu Joko Handoko bertanya? Wah! Bukankah baru saja aku telah menolongmu akan tetapi aku tidak pernah minta tolong kepadamu, ih kiranya engkau seorang yang tak tahu terima kasih. Kalau tadi aku tidak turun tangan, bukankah engkau kini sudah menjadi mayat? Belum tentu hem, engkau wangkuh dan sombong, penuh keberanian. Apakah ada yang kau andalkan Joko Handoko mengjeleng kepala? Aku mungkin tidak sepandai dan segagah engkau, akan tetapi belum tentu kalau aku akan mati, akan mati sekiranya engkau tidak muncul. Mati hidup di tangan para dewa, bukan di tangan perampok-perampok itu, bukan hus, engkau memang pandai berdebat. Aku sudah bersusah payah menolongmu, menyelamatkanmu dari bencana, dari ancaman orang-orang jahat. Dan dalam menolongmu itu aku pun terancam bahaya. Dan sekarang, engkau bersikap angkuh, berterima kasih pun tidak. Kalau tahu begini, engkau tentu takkan menolongku dan membiarkan aku terbunuh. Bukankah begitu mungkin saja, kalau begitu, aku ingin bertanya. Apakah ketika engkau turun tangan menyerang mereka itu, engkau berpamerih untuk mendapatkan pernyataan terima kasihku Joko Handoko memandang tajam dan sejenak gadis itu termangu-mangu. Kemudian ia menjeleng kepala. Tidak, aku tidak mengharapkan apa-apa, hanya merasa bahwa sudah menjadi kewajibanku untuk membela yang lemah dan penentang yang jahat. Nah, kalau begitu, kenapa engkau menuntut terima kasih dariku? Bukankah kalau aku berterima kasih, maka pertolonganmu itu menjadi ternoda oleh pamrih gadis itu nampak bingung, kemudian menarik napas panjang. Sudahlah, engkau memang aneh. Tidak berkepandaian, lemah, melakukan perjalanan seorang diri menunggang kuda begini baik, membawa buntalan besar. Tentu saja menarik perhatian kaum perampok. Kemudian, sudah dikepung perampok-perampok ganas engkau masih, enak-enak saja duduk di atas kuda, sedikit pun tidak merasa takut. Dan setelah ditolong orang, engkau pun tidak peduli. Orang macam apa sih engkau ini? Siapa namamu dan di mana tempat tinggamu? Merasa tidak enak bicara dengan seorang gadis muda duduk di atas kudanya, Joko Handoko lalu turun dari atas punggung kuda. Gadis itu memandang, dan sinar kagum memancar dari pandang matanya melihat pemuda tampan yang memiliki bentuk tubuh tegap itu. Namaku Joko Handoko dan tempat tinggalku, ah, aku seperti sehelai daun yang tertiup angin, terbang kemana saja angin meniupku, tidak mempunyai tempat tinggali yang tetap, hem, semakin aneh penuh rahasia saja engkau. Akan tetapi namamu indah sekali. Joko Handoko. Biarpun engkau tidak memiliki tempat tinggal, setidak-tidaknya engkau mempunyai tujuan perjalanan. Hendak kemanakah engkau aku hendak pergi ke Tumapel, jawab Joko Handoko sejujurnya dan dia pun semakin kagum kepada gadis ini. Setelah dia turun dari kuda dan berdiri dekat gadis itu, makin jelas nampak betapa manisnya gadis itu, betapa padat dan ramping tubuhnya dan dari tempat dia berdiri dia dapat mencium bau sedap keluar dari tubuh di depannya itu. Seorang gadis remaja yang luar biasa, pikirnya, belum pernah dia bertemu dengan seorang gadis seperti ini. Dan memang pemuda itu masih amat hijau dalam pergaulannya dengan wanita. Hanya wanita-wanita dusun saja yang pernah dijumpainya. Bahkan baru sekali ini dia berhadapan langsung dengan seorang gadis dan bercakap-cakap demikian bebasnya. Mendengar bahwa pemuda itu hendak pergi ke Tumapel, gadis itu nampak girang. Bagus. Kalau begitu kita dapat jalan bersama karena aku pun akan pergi ke sana. Dengan demikian, aku tidak akan mengkhawatirkan lagi engkau akan diganggu orang di tengah perjalanan. Perjalanan ke Tumapel masih melewati beberapa bukti yang cukup berbahaya, diam-diam Joko Handoko harus memuji bahwa gadis ini memiliki pribadi yang gagah dan baik, suka menolong orang di samping kegagahan dan kecantikannya. Nanti dulu. Engkau sudah mengenal namaku dan tujuan perjalananku, sedangkan aku hanya mengetahui bahwa engkau adalah putri Kibragolo dari perkumpulan Sabuk Tembaga. Siapakah namamu dan ceritakan tentang dirimu. Dengan demikian baru kita saling mengenal dan patut melakukan perjalanan bersama, gadis itu tersenyum. Sejak tadi dia terheran-heran melihat sikap pemuda ini. Demikian anggun, akan tetapi lemah dan di dalam kelemahannya, pemuda ini memiliki sikap yang tegas dan keberanian yang luar biasa. Namaku Wulandari, wah, indah sekali namamu itu. Wulandari. Bukankah nama itu artinya bulan purnama, bulan yang dikelilingi garis cerah di sekelilingnya? Akan tetapi engkau mengingatkan aku kepada bunga, bukan kepada bulan, wajah Wulandari berseri. Gadis mana yang takkan berseri mukanya mendengar dirinya dipuji orang? Disamakan dengan bunga merupakan pujian yang menyenangkan karena ia pun menyukai bunga. Seperti bunga apa menurut pendapatmu tanyanya, mendesak dan ingin tahu. Ia suka bunga cempaka yang menjadi lambang kebersihan, bunga kamboja lambang kesucian, bunga melati lambang keharuman dan keluasan wanita dan mengharapkan pemuda yang menarik hatinya ini akan menyebut satu di antara bunga-bunga itu. Engkau mengingatkan aku akan bunga mawar berduri, Wulandari mengerutkan alisnya. Bunga mawar masih bolehlah, akan tetapi mengapa berduri. Tidak enak sekali engkau manis seperti bunga mawar, akan tetapi engkau gagah perkasa dan memiliki kepandayan sehingga tidak sembarangan orang boleh menyentuhmu. Siapa berani kurang ajar berusaha memetik dan mengganggu bunga mawar, pasti akan tertusuk duri. Engkau manis dan gagah seperti bunga mawar berduri Wulandari tidak marah. Ia tersenyum dan mukanya yang manis itu menjadi merah agak gelap, tandan bahwa darah naik ke mukanya karena merasa malu-malu senang. Ih, engkau tukang merayu ya. Engkau pun seorang pemuda aneh, Joko Handoko. Engkau seorang pemuda yang tidak memiliki kepandayan beladiri, akah tetapi engkau penuh keberanian dan ketabahan. Kalau aku tukang merayu, engkau ahli memuji, Wulan, Joko Handoko tersenyum. Keduanya tersenyum dan merasa akrab. Aku suka padamu, Joko, kata Wulandari dan ucapannya itu demikian terbuka dan cujur, sama sekali, tidak mengandung maksud apa-apa kecuali suatu pernyataan yang apa adanya. Joko Handoko senang sekali mendengar dan melihat ini. Dan aku pun suka kepadamu, Wulan, mari kita lanjutkan perjalanan. Hutan di depan ini cukup lebat dan gelap. Apakah engkau sudah mengenal jalannya Joko Handoko mengjeleng kepalanya? Selama hidup baru pertama kali ini aku ikut lewat di sini, wah, sungguh engkau sembrono sekali. Aku sendiri yang sudah sering lewat di sini, dan yang memiliki kepandayan cukup untuk mengelola dia, masih harus berhati-hati sekali melewatinya. Hutan besar ini terkenal keangkerannya, bahkan ada yang menggambarkan bahwa siapa berani memasuki berarti menantang maut. Dan engkau enak-enak saja hendak pergi memasukinya dengan segala kelemahanmu. Mari kita berangkat dan jangan khawatir, aku akan melindungimu. Baik, marilah, dan Joko Handoko menuntun kudanya. Eh, kenapa dituntun? Naiklah ke punggung kudamu. Tidak, aku jalan kaki saja. Kalau engkau mau, engkau boleh menungganginya, itu kan kudamu, tapi aku laki-laki. Malu kalau harus menunggang kuda sedangkan engkau perempuan berjalan kaki. Biar kau yang menunggang dan aku yang jalan kaki, biarpun perempuan, aku lebih kuat darimu, bantah hulan dari. Aku baru mau menunggang kuda kalau bersamamu. Kita menunggang bersama, atau jalan kaki bersama Joko Handoko berkeras. Engkau ini memang aneh. Kalau tidak ditunggangi sayang. Kuda ini kuat, tidak akan keberatan membawa beban kita berdua. Akan tetapi kalau dilihat orang, bukankah kita akan ditetawakan? Kita bukan apa-apa, tapi menunggang kuda dengan hati bersih, bukan baiklah kalau begitu. Nah, kau naiklah, aku akan membonceng di belakangmu, kata gadis itu. Joko Handoko lalu menunggang kudanya tiba-tiba, dengan gerakan ringan dan cekatan sekali, gadis itu sudah meloncat ke atas punggung kuda, di belakang Joko Handoko. Pemuda itu merasa aneh, akan tetapi untuk mengusir perasaan ini, dia lalu membeda kudanya yang lari congklang ke depan. Kau ikuti saja jalan setapak ini, kata Wulandari. Aku sudah mengenal jalan, jangan khawatir, Joko Handoko hanya mengangguk dan mereka pun memasuki hutan yang lebat itu. Mula-mula Joko Handoko merasa canggung sekali. Bagaimanapun juga, dia dapat merasakan ketika kudanya lari congklang, kedua paha gadis itu bersentuhan dengan pinggulnya, dan dua tonjolan payudara kadang-kadang menyentuh punggungnya. Jantungnya berdebar tidak karuan dan dia bingung sendiri, merasa risih dan canggung, akan tetapi dia mengeraskan hatinya dan mematikan rasa. Dia sama sekali tidak tahu betapa kadang-kadang gadis di belakangnya itu memejamkan matanya, tidak tahu betapa semenjak saat mereka menunggang kuda berbocengan itu, tertanam perasaan cinta kasih yang mendalam di hati gadis itu terhadap dirinya. Kita tinggalkan dulu Joko Handoko dan Wulandari yang berbocengan naik kuda menuju ke Tumapel dan mari kita mengikuti keadaan Kainarok yang telah lama kita tinggalkan. Seperti telah kita ketahui, Kainarok bertemu dengan Panji Tito Putra Kia Geng Sahoyo yang menjadi penisepuh di Sageng Geng. Pendeta di Sageng Geng ini masih terhitung adik seperguruan dari panembahan pronosidi di Gunung Anjas Moro, maka tentu saja dia memiliki ilmu kepandayan yang tinggi. Biarpun dalam hal ilmu silat, dia tidak sehebat panembahan pronosidi, namun dalam ilmu kesusastraan dan kesenian, dia mengungguli kakak seperguruannya itu. Dan berbeda dengan panembahan pronosidi yang hidup sebagai seorang pertapa yang saleh, begawan Juman Toko tidak memantang kesenangan duniawi dan bahkan terkenal sebagai seorang yang tergila-gila kepada wanita cantik. Karena kepandayanya, maka banyaklah wanita muda yang menjadi muridnya, terjatuh ke dalam pelukannya dan banyak sekali wanita muda tinggal di padepokannya, ada yang belajar silat, belajar kesusastraan atau kesenian, akan tetapi juga diam-diam mereka menjadi selir-selir yang tidak sah dari pendeta itu. Kehna Rok dan Panji Tito dengan tekun mempelajari ulah keprajuritan dari begawan Juman Toko yang merasa girang memperolah murid-murid yang pandai itu. Dan di tempat itu pula Kehna Rok memperoleh pelajaran dan pengalaman baru yang amat mengasihkan hatinya, yaitu bergaul dan berdekatan dengan wanita-wanita muda yang cantik dan genit, selir-selir yang juga menjadi murid-murid begawan Juman Toko. Berbeda dengan Panji Tito yang tidak suka berdekatan dengan wanita-wanita genit itu, Kehna Rok seperti seekor harimau kelaparan bertemu dengan sekumpulan domba jinak. Dalam waktu singkat saja dia sudah bermesraan dengan mereka, dengan lahap menerima pelajaran tentang permainan cinta yang mengasihkan dari para selir itu. Begawan Juman Toko bukan seorang bodoh dan dia sudah dapat menduga akan adanya hubungan antara murid yang tampan dan gagah ini dengan beberapa orang selirnya. Akan tetapi, dia pura-pura tidak tahu saja. Dia pun merasa bahwa dirinya sudah terlalu tua sehingga tidak mengherankan apabila murid-muridnya itu tertarik kepada Kehna Rok. Akan tetapi, setelah semakin lama para selirnya bersikap semakin dingin terhadap dirinya, dia menjadi marah. Apalagi ketika selirnya yang paling disayangnya, Lasmini, juga mulai mengadakan hubungan dengan Kehna Rok. San Begawan merasa kehormatannya dilanggar. Dia sudah menyindirkan kepada Kehna Rok dan Lasmini bahwa wanita yang satu ini tidak boleh diganggu. Dalam kemarahannya, San Begawan Juman Toko ingin membunuh Kehna Rok dengan diam-diam. Pada suatu malam dia bahkan menangkap basah Kehna Rok yang sedang berkasih-kasihan dengan Lasmini di Taman Bunga. Dia tidak mengganggu mereka dan baru setelah kedua orang yang berjina itu berpisah, diam-diam dia mengikuti Kehna Rok ke kamar orang muda itu. Dia menanti sampai Kehna Rok tidur pulas. Di bukanya pintu kamar dengan kepandainya dan dengan keris di tangan, dia memasuki kamar, bermaksud membunuh Kehna Rok selagi tidur. Tentu saja dia berani menyerang murid ini dalam keadaan sadar, hanya dia tidak sampai hati berbuat demikian. Pula, kalau Kehna Rok terbunuh selagi tidur, tidak akan ada yang tahu siapa pembunuhnya, mungkin seorang di antara selir-selir atau murid-murid perempuan yang saling cemburu. Tiba-tiba kakek itu menghentikan langkahnya dan memandang dengan matu, terbelalak ke arah Kehna Rok yang tidur mendengkur di atas balai-balai, pulas karena kelelahan. Senyum kepuasan membayang di wajahnya. Yang membuat begawan Juman Toko Tenganga adalah karena dia melihat sinar memancar dari kepala pemuda itu. Jagat Dewa Batoro dia berbisik. Dia sudah mendengar dari desas-desus yang ditiup oleh Kehna Rok bahwa pemuda itu adalah keturunan Seng H yang berahma. Kini, melihat cahaya di kepala Kehna Rok, timbul rasa takutnya dan dia pun menyembah, lalu mundur dan menutupkan kembali pintu kamar itu, tidak berani mengganggu pemuda yang kini dia yakin tentu keturunan Seng H yang berahma itu. Peristiwa ini mengubah sikap begawan Juman Toko. Beberapa hari kemudian, setelah membari wajangan-wajangan tentang ilmu bela diri yang rumit-rumit kepada Kehna Rok dan Panji Tito, dia memanggil Kehna Rok untuk diajak bicara empat mata. Kehna Rok, aku ingin bertanya. Sebenarnya, siapakah nama orang tuamu? Kehna Rok memandang heran. Bopo begawan, bukankah pernah hal itu paduka tanyakan? Dan saya pun sudah menerangkan bahwa ayah ibu saya adalah Kehlembon Ganyi Lembongi yang tinggal di Dusun Pangkur, dan sekarang menjadi budak di rumah kepala desa lebak. Kenapa paduka menanyakan lagi begawan Juman Toko menggelang kepala? Ceritamu itu tidak benar, muridku. Cobalah engkau tanyakan kepada Kehlembon Ganyi Lembongi, siapa sebenarnya ayah ibumu? Sekarang engkau telah dewasa, sudah sepatutnya engkau mengenal siapa sebenarnya orang tuamu. Ucapan pendekta itu amat mengganggu hati dan pada saat hari itu, dia pamit dari gurunya dan Panji Tito untuk pulang ke Dusun Pangkur mengunjungi Kehlembon Ganyi Lembongi. Ternyata kedua orang telah kembali ke rumah mereka setelah beberapa tahun lamanya bekerja kepada kepala desa lebak untuk menebus hutang mereka, yaitu hewan yang dihabiskan Kenarok di meja judi. Tentu saja hati kedua orang tua ini amat girang melihat Kenarok pulang. Dirangkulnya Kenarok dan dikaguminya karena kini Kenarok telah menjadi seorang pemuda dewasa yang tampan dan gagah. Nyi Lembongi yang menganggap Kenarok sebagai anak kandung sendiri, merangkul sambil menangis dengan terharu. Akan tetapi, betapa heran hati mereka melihat bahwa Kenarok bersikap dingin saja. Dan mereka terkejut ketika tiba-tiba Kenarok berkata, Ki Danyi Lembongi, katakanlah secara terus terang, sebenarnya aku ini anak siapa? Siapakah ayah dan ibuku yang sejati mendengar ini? Dengan muka berubah, suami istri itu saling pandang Danyi Lembongi masih mencoba untuk mempertahankan. Angger Kenarok anakku. Mengapa engkau mengajukan pertanyaan seaneh itu? Tentu saja kami berdua ini ayah dan ibunya yang sejati Kenarok mengerutkan alisnya dan memandang kedua orang tua itu dengan bengis. Tak perlu kalian berbohong lagi. Lihatlah baik-baik diriku ini. Pantaslah aku menjadi anak seorang maling biasa. Pantaskah ayahku maling dan ibuku perempuan dusun yang bodoh Kenarok? Sudah kami beritahukan bahwa engkau keturunan Sengh yang berahma, hanya melalui kami sebagai orang tua yang memeliharamu, kata Ki Lembongi. Sudahlah, Ki Lembongi. Tak perlu banyak mengelak lagi. Aku yakin bahwa kalian bukan ayah ibuku yang sejati. Katakan saja yang sebenarnya atau aku akan marah dan lupa bahwa kalian pernah memeliharaku sejak kecil. Kenarok yang berwatak keras itu sudah mengancam dengan suara bengis. Hal ini tentu saja mengejutkan hati dua orang tua itu. Bagaimanapun juga, dilubuk hati suami istri ini memang sudah mempunyai rasa takut dan hormat kepada Kenarok yang mereka yakin tentu keturunan Sengh yang berahma. Maka Ki Lembongi lalu menceritakan kepada Kenarok tentang riwayat anak itu. Diceritakannya betapa dia menemukan Kenarok sebagai seorang bayi di tengah kuburan dan betapa pada keesokan harinya, seorang wanita bernama Kenendok mengakuinya sebagai anak kandung yang berayah Sengh yang berahma. Girang hati Kenarok mendengar ini. Jadi, ibu kandungku bernama Kenendok. Di mana ia sekarang Kenendok sudah menikah lagi dan tinggal di dusun pangkur itu juga, sudah mempunyai dua orang anak lagi dengan suaminya yang baru. Kenarok lalu pergi mengunjunginya dan berkeras minta jumpa dengan wanita yang bernama Kenendok. Akhirnya, bertemu juga lah ibu dan anak itu. Sejenak mereka berdiri saling pandang dan biarpun Kenendok belum tahu siapa gerangan pemuda tampan yang berdiri di depannya itu, namun dia merasa betapa jantungnya berdebar penuh ketegangan. Terbayanglah wajah ginan toko belasan tahun yang lalu, yang serupa benar dengan pemuda ini. Bahkan hampir dia percaya bahwa bekas kekasihnya itu, tetisan Sengh yang berahma, kini muncul lagi di depannya. Saya Kenarok, tiba-tiba pemuda itu berkata, membuyarkan semua lamunan Kenendok. Apakah ibu yang bernama Kenendok Kenarok? Kau, kau, anak Kilembong benar, aku anak yang kau titipkan kepada Kidanyilembong. Benarkah aku ini anak kandungmu Kenarok Kenendok tak dapat menahan tangisnya dan ia pun merangkul pemuda itu, anak kandungnya sendiri yang terpaksa dipisahkan darinya semenjak bayi itu lahir. Akan tetapi Kenarok menyambut keharuan ibu kandungnya itu dengan dingin. Betapapun juga, wanita yang mengaku ibu kandungnya itu tidak pernah mengasuhnya dan tidak ada perasaan kasih sayang kepadanya. Maka dia dengan lembut melepaskan diri dari pelukan. Ibu aku datang untuk bertanya, siapa sebenarnya ayah kandung saya? Saya dikabarkan keturunan Sengh yang berahma. Hanya engkau seoranglah yang tahu akan keadaan sebenarnya. Siapakah ayahku kalau saja Kenendok belum menyelidiki sebelumnya, tentu ia akan bingung sekali menghadapi pertanyaan yang mendesak dari anaknya sendiri itu. Untung bahwa setelah menjadi istri suaminya yang sekarang, hidupnya serba kecukupan dan ia mempunyai banyak waktu untuk melakukan penyelidikan. Dan ia pun dapat mengetahui dari hasil penyelidikannya bahwa pemuda tampan yang menjadi kekasihnya itu, atau titisan Sengh yang berahma, adalah seorang pemuda bangsawan dari Tumapel yang bernama Raden Ginantoko. Bahkan ia mendengar berita yang lebih dari itu, ialah bahwa Raden Ginantoko telah tewas oleh seorang bernama Kibragolo ketua Sabuk Tembogo dari Lereng Gunung Kaui ketika pria ganteng itu tertangkap basah berjina dengan istri Kibragolo. Kini mendengar pertanyaan putranya, ia lalu bermaksud untuk menceritakan semuanya karena diam-diam dilubuk hatinya mengandung niat agar putranya ini membalas. Dendam dan menuntut atas kematian ayah kandungnya. Tentu saja sebagai wanita yang diam-diam masih amat mencintai Ginantoko, hatinya sakit sekali mendengar kekasihnya dibunuh orang. Selama ini, ia hanya menahan perasaan dendamnya. Sebagai istri dari suaminya yang sekarang, ia sama sekali tidak berdaya. Mana mungkin ia terang-terangan menyatakan sakit hati atas kematian kekasihnya yang dulu? Juga, apa daya suaminya atau ia sendiri terhadap seorang yang bernama Kibragolo itu, yang menurut kabar, merupakan kepala sebuah perkumpulan pencak silat yang amat jagoan? Anakku Kainarok, duduklah dan dengarkan ceritaku. Ayahmu yang menjadi titisan seng yang berahma itu sebenarnya bernama Raden Ginantoko, seorang pria bangsawan yang tampan dan gagah perkasa, ahaha, akhirnya aku tahu juga siapa ayahku Kainarok berseru gembira dan dia pun duduk menghadapi ibunya. Bagaimana selanjutnya, ibu ketika itu, terdapat hubungan cinta kasih antara Raden Ginantoko dengan aku, dan walaupun aku dikawinkan dengan seorang bernama Kigajah Poro, namun aku tidak mau disentuh oleh suamiku karena sejak perawan aku telah jatuh cinta kepada Raden Ginantoko. Akan tetapi, agaknya sudah menjadi kehendak para dewata, anakku. Ketika engkau masih berada di dalam kandungan, ayahmu itu, Raden Ginantoko telah lewas di tangan seorang yang bernama Kibragolo, ketua perkumpulan Sabuk Tembogo yang berada di lareng gunung kawi, Kainarok mengerutkan alisnya. Hem, Kibragolo ketua Sabuk Tembogo? Dan bagaimana aku lalu dapat menjadi anak angkat dari Kidanyi Lembonk, penjuri itu aku, aku yang menyerahkanmu kepada mereka untuk dipelihara, nak, aku, suamiku, Kigajah Poro juga tewas dan aku menjanda, dan aku tidak kuat menahan desas-desus dan omongan orang bahwa aku sebagai janda mempunyai anak tanpa blepak, Kainarok menangis. Kainarok bangkit berdiri, memandang kepada wanita yang menjadi ibu kandungnya itu dengan muka menyatakan tidak senang. Dan ibu meikah lagi, kini sudah mempunyai dua orang anak lalu melupakan bayi yang ibu titipkan kepada keluarga maling itu, ya? Baiklah selamat tinggal ibu, aku pergi mencari pembunuh ayah kandungku Kainarok akan tetapi pemuda itu telah lari meninggalkan ibu kandungnya. Kainarok hanya dapat menangis dengan sedih, akan tetapi diam-diam ia mengharapkan putra kandungnya itu akan berhasil menuntut balas atas kematian mendiang Raden Ginantoko. Dengan hati yang puas akan tetapi juga marah terhadap ibu kandungnya, Kainarok lalu meninggalkan dusun pangkur dan kembali ke Sugengkeng. Semanjak hari itu, dia melatih diri dengan tekun lagi sehingga memperoleh kemajuan pesat, hal itu yang membuat kegurunya semakin mengaguminya. Sebagai seorang pendeta, Begawan Juman Toko maklum bahwa pemuda yang mencorong kepalanya itu adalah keturunan dewa dan kelak tentu akan menjadi orang besar. Maka dia pun tidak pelit untuk mengajarkan semua ilmunya sehingga dalam waktu singkat, tingkat kepandayan Kainarok dalam hal ilmu kanuragan melonjak cepat dan melampui tingkat panji tipto atau murid-murid. Lainnya yang telah lebih dahulu menjadi orang dikdaya, kini dia belajar dengan ada tujuan. Pertama, dia ingin membalas dendam kematian ayah kandungnya terhadap Ki Bargolo, dan kedua, dia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa dia benar-benar keturunan Sengh yang beramah dan akan menguasai dunia. Saking sayangnya bahkan mengajarkan kepada Kainarok, Begawan Juman Toko bahkan mengajarkan dua macam ilmu yang diajarkannya kepada siapapun juga dan merupakan ilmu simpanannya, yaitu pertama adalah ilmu silat watak sakti dan kedua adalah Aji Joyo Kawaco. Yang pertama merupakan ilmu silat yang amat dasyat berdasarkan kekerasan bagaikan seekor binatang badak sakti yang mengamuk, sedangkan yang kedua merupakan ilmu kekebalan yang hebat, sesuai dengan namanya. Joko Kawaco, darah berbaju besi, akan tetapi, gangguan Kainarok terhapat para selir semakin menjadi-jadi, dan para selir, Itu bahkan secara terang-terangan menyatakan tergila-gila kepada pemuda itu. Ha ini membuat Sengh Begawan akhirnya mengambil keputusan untuk mengakhiri masa belajarnya kepada kedua orang pemuda itu. Murid-muridku yang baik, Kainarok dan Panji Tito, katanya setelah dia memanggil kedua orang muda itu menghadap. Tibalah saatnya kalian tamat dari belajar di sini. Kalian sudah mempelajari berbagai ilmu dan bagaikan seekor burung, sudah memiliki sayap yang kuat untuk mengarungi dunia ini memperluas pengetahuan. Kalian sudah cukup dewasa untuk turun gunung dan mempergunakan ilmu-ilmu yang kalian pelajari. Sudah tiba saatnya kalian terjun di dunia ramai dan mencari kedudukan yang tinggi, kemuliaan yang besar. Aku hanya mendoakan semoga kalian berhasil, Kainarok dan Panji Tito lalu mengaturkan terima kasih dan berpamit. Kalau sampai saya berhasil, saya tidak akan melupakan jasa-jasa Bopo Guru Begawaan yang mulia, kata Kainarok dan janji ini membuat Begawan Juman Toko merasa girang bukan main. Dia merasa yakin bahwa Kainarok inilah yang telah akan menjunjung tinggi namanya dan menariknya ke atas, ke tempat yang mulai. Kepergian Kainarok mengundang tangis dan keluh kesah para murid perempuan. Banyak di antara mereka yang menyatakan hendak ikut, akan tetapi tentu saja semua ditolak oleh Kainarok. Bagaimanapun juga, Kainarok berjina dengan mereka bukan karena jatuh cinta, melainkan hanya karena dorongan nafsunya yang dikobarkan oleh para gadis genit pengejar cinta itu. Selain mempelajari ilmu silat dan kesusastraan, di tempat tinggal Begawan Juman Toko itu Kainarok juga telah mempelajari ilmu bermain cinta dengan guru-gurunya yang pandai, yaitu murid-murid perempuan Seng Begawan itu sendiri. Akan tetapi, kalau saja Begawan Juman Toko tahu apa yang terjadi dengan murid-muridnya yang diharapkannya itu, tentu dia akan kecewa bukan main. Setelah pergi meninggalkan Sagengeng dan berpamit pula kepada dari Ki Bango Samparan yang memberi bekal secukupnya kepada Panji Tito dan Kainarok, kedua orang pemuda itu lalu pergi ke timur dan akhirnya keduanya membuka sebuah pedukuhan, yaitu dusun yang kecil, di sebelah timur yang diberi nama Dusun Sanja. Dan apa yang-yang mereka kerjakan menjadi penyamun? Mula-mula Panji Tito memang merasa tidak setuju dan tidak cocok dengan pekerjaan menyamun ini. Akan tetapi Kainarok menekannya. Kakang Panji, apa salahnya menjadi perampok? Kita merampok dengan melihat siapa yang kita rampok, bukan sembarangan merampok. Dan lihat, betapa banyaknya rakyat dusun yang hidup serba kekurangan. Kita merampok dari para hartawan yang kuat, kemudian hasil rampokan kita bagi-bagikan kepada orang-orang dusun yang miskin. Bukankah itu merupakan pekerjaan yang baik dan gagah Panji Tito tidak berani membantah lagi karena sejak lama dia sudah kalah pengaruh oleh Kainarok. Dia kalah wibawa, kalah pula dalam tingkat kepandayan sehingga seolah-olah menjadi pembantu dan bawahan Kainarok. Setelah tinggal di Sanja selama beberapa bulan, terkenallah Kainarok sebagai seorang perampok yang ditakuti orang. Pernah serombongan pedagang dengan iringan pengawal yang belasan orang jumlahnya, dihadang oleh Kainarok dan Panji Tito, dan biarpun para pengawal itu mengeroyok mereka, tetap saja para pengawal dihajar cerai berai dan barang-barang bawaan para pedagang itu dirampok habis-habisan. Akan tetapi, bagi para penduduk dusun-dusun di sekitarnya yang miskin, Kainarok dianggap sebagai dewa penolong karena pemuda ini suka membagi-bagikan harta yang dirampoknya kepada para fakir miskin. Akan tetapi, nafsu keserakahan Kainarok bukan hanya ditujukan untuk merampok harta benda. Nafsu wirahinya juga berkobar, sebagai akibat permainannya dengan para selir atau murid perempuan begawan Jumantoko. Setiap dia melihat wanita cantik, biarpun wanita itu masih perawan atau sudah menjadi istri orang-orang di dusun itu, dia selalu mengganggunya. Hampir semua wanita yang menarik hatinya, akhirnya terjatuh dalam pelukannya. Hal ini adalah karena suami atau ayah takut menghadapinya, pula karena memang para wanita itu kagum kepada pemuda yang tampan dan gagah ini. Pada suatu hari, ketika Kainarok pergi seorang diri ke dalam hutan dengan maksud berburu binatang, dia melihat seorang kakek pencari tuak, yaitu minuman dari pohon aren sedang mencari tuak di dalam hutan, diikuti oleh seorang perawan remaja, puteri tunggalnya. Melihat anak perawan ini, tersirap darah Kainarok dan dia langsung tergila-gila. Dihampirinya kakek dan anak perempuannya itu dan disapanya dengan halus. Paman, siapakah adik manis ini langsung saja Kainarok bertanya. Kakek itu sudah mendengar akan watak pemuda ini yang menacu keranjang, maka jantungnya berdebar gelisah. Dia tidak ingin anak perempuannya menjadi korban pemuda yang gila perempuan ini. Iya Witri, anak saya, Raden. Permisi, kami hendak pulang agar tidak kemalaman di jalan, dimanakah rumah Handika, Paman di Dusun Lahat, sebelah barat sungai, air, jauh juga. Kasihan anak perempuan diajak bekerja sejauh ini. Kalian tentu lelah, marilah singgah di pondoku dan sebaiknya bermalam di sana saja, besok baru kalian pulang, terima kasih, Raden. Kami hendak langsung pulang saja, karena ibunya Witri tentu akan merasa khawatir kalau kami tidak pulang. Mari, genduk Witri, kita pulang. Ayah itu lalu menggandeng tangan putrinya untuk diajak pergi secepatnya dari tempat itu. Akan tetapi, tiba-tiba Kenarok meloncat dan menghadang di depan mereka. Paman, kalau Paman tidak mau mampir juga tidak mengapa, akan tetapi adik Witri ini harus singgah di pondoku semalam. Biarlah besok kuantar ia pulang, berkata demikian, Kenarok mengulur tangan untuk menangkap lengan perawan itu. Jangan, Raden. Jangan ganggu anakku kakek itu menarik anaknya yang menjadi ketakutan dan merangkulnya. Harap jangan ganggu anakku Kenarok mengerutkan alisnya dan senyumnya menjadi bengis. Paman, tahukah Paman siapa aku orang tua itu mengangguk? Engkau adalah Raden Kenarok. Nah, kalau sudah mengenal aku, tentu tahu bahwa kehendakku tidak mungkin dapat dibantah. Bukankah aku penolong rakyat miskin di dusun-dusun? Bukankah aku selalu memperoleh wanita mana saja yang kusenangi? Dan bukankah wanita yang kusenangi mendapat kehormatan besar? Tapi, tapi, maafkan kami, harap jangan ganggu anakku, Raden. Orang tua itu meratap, tidak mampu membantah semua kata-kata Kenarok. Kenarok menjadi marah karena merasa malu bahwa dirinya ditolak oleh seorang kakek penyadap aren. Hem, tua bangka tak tahu diri. Berani engkau membantah dan menolak keinginanku? Gadis ini harus menemaniku untuk malam ini, baik engkau setuju atau tidak dan dengan cepat dia menubruk maju, menangkap pelengan witri dan merenggutnya dengan sentakan kuat. Gadis itu menjerit dan terlepas dari pelukan. Ayahnya. Jangan ganggu anakku lepaskan anakku kakek itu mencoba untuk merampas kembali anaknya, akan tetapi. Kenarok mengerahkan kakinya, menyamping, dengan kekutan penuh. Duk tubuh kakek itu terjengkang dan terbanting keras. Dia hanya menggeliat kesakitan dan tak mampu bengkit kembali. Melihat ini, witri menjerit. Bapak akan tetapi Kenarok sudah menariknya. Ketika gadis remaja itu merontah-rontah hendak melepaskan tarikan tangannya, Kenarok lalu memondongnya dan membawanya pergi dari situ. Lepaskan aku, oh haha, lepaskan, ia merontah-rontah akan tetapi apa dayanya. Menghadapi dekapan kedua lengan Kenarok yang berotot dan kuat itu. Ia melakukan perlawanan sejadi-jadinya, namun akhirnya ia harus menyerah dan hanya menangis ketika Kenarok memaksa dan menggagahinya, memperkosanya di atas rumput, tak jauh dari tempat di mana ayahnya masih merintih kesakitan. Pada keesokan paginya, sambil menangis, dengan rambut awut-awutan, pakaian tidak karuan, muka pucat witeri terhuyung-huyung menghampiri ayahnya yang masih mengadu-adu lemah. Mereka bertangisan dan Witri yang mengalami penderitaan hebat lahir batin itu membantu ayahnya, sedapat mungkin mereka tertatih-tatih pulang ke dusun mereka. Akan tetapi, hanya dua hari setelah peristiwa itu, ayah Witri meninggal dunia. Witri dengan hati yang sakit lalu menceritakan kejahatan Kenarok sehingga orang-orang semakin takut akan tetapi mulai merasa benci kepada pemuda itu. Memang benar Kenarok suka menderma dan membagi-bagikan harta, akan tetapi agaknya semua itu bukan dilakukan karena memang hatinya penuh welas asih, melainkan untuk mencari nama. Buktinya dia dapat berbuat keji dan kejam sekali terhadap Witri dan ayahnya. Karena semakin ditakuti dan merasa betapa pengaruh dan kekuasaannya semakin meluas, Kenarok bersikap semakin ganas dan jahat. Kalau tadinya dia masih memilih korban, kini dia tidak peduli lagi. Banyak sudah orang dusun yang sudah menjadi korban keganasannya. Juga beberapa kali dia memperkosa wanita yang tidak mau melayaninya, membunuh keluarga wanita yang tidak mau menyerahkan istrinya atau anak perempuannya. Melihat ini, beberapa kali Panji Tito menegur dengan halus dan memperingatkan Kenarok. Karena ternyata Kenarok makin menjadi-jadi jahatnya, pada suatu hari Panji Tito menjumpainya dan menyatakan bahwa dia hendak pulang saja ke rumah orang tuanya di Sagenggeng. Barulah Kenarok menjadi terkejut. Ah, kenapa engkau hendak meninggalkan aku, kakang Panji? Aku mengerti, engkau tidak setuju dengan sepak terjangkut tentang, tentang wanita. Aku tidak berdaya, karena memang itu kesukaanku. Ah, sebelum engkau pergi meninggalkan aku, aku ingin minta bantuan dulu, kakang, bantuan apakah, Dimas Kenarok. Tentu saja aku mau membantu kalau memang tidak berlawanan dengan hatiku, ketahuilah bahwa ayah kandungku telah terbunuh orang dan kini aku ingin membalas dendam terhadap orang itu. Hanya engkau yang kiranya dapat membantuku menghadapi musuh yang tangguh itu, ayah kandungmu. Bukankah ayahmu Seng Hyang? Benar Kenarok memotong dengan wajah serius. Ayah kandungku adalah titisan Seng Hyang Brahma. Karena sudah menitis menjadi manusia, maka tentu saja ayahku tidak terlepas dari maut. Dia dibunuh oleh Kibragolo ketua dari perkumpulan Sabuk Tembogo yang bertempat tinggal di lareng Gunung Kaui. Nah, sekarang aku hendak mencarinya dan membalas dendam atas kematian ayah. Maukah engkau membantuku, kakang Panji betapapun juga, Kenarok adalah anak angkat ayahnya dan dia sendiri memang sayang kepada Kenarok yang menjadi sahabat dan saudaranya selama bertahun-tahun. Kalau disuruh membantu melakukan hal-hal yang jahat, seperti menganggu penduduk dusun yang memperkosa wanita, tentu dia tidak sudi. Akan tetapi sekarang, adik angkatnya itu hendak membalas dendam atas kematian ayah kandungnya yang terbunuh orang. Tentu saja aku akan membantumu, Dimas Kenarok. Maka berangkatlah kedua orang muda itu meninggalkan dusun mereka, yaitu dusun Sanja, menuju ke Gunung Kaui untuk mencari musuh besar Kenarok. Dusun itu dan desa-desa di sekitarnya menjadi aman untuk sementara. Lega hati para penghuni dusun-dusun itu ketika mereka melihat bahwa Kenarok telah meninggalkan tempat itu. Berita tentang Witri dan ayahnya sudah tersebar luas, ditambah lagi berita-berita kejahatan lain sehingga nama Kenarok semakin dikenal sebagai seorang penjahat muda yang ganas. Bahkan nama ini tersebar sampai jauh memasuki tapal batas kadipa tentu mapelnah. Kau lihat, buktinya hutan itu kita lewati dengan selamat tidak ada gangguan apa-apa, Wulan, kata Joko Handoko. Wulan tersenyum. Mereka sudah turun dari kuda dan jalan berdampingan, Joko Handoko menuntun kudanya. Mereka turun karena kasihan kepada kuda yang selama ini telah mereka tunggangi berdua. Agaknya peruntunganmu memang baik, Joko. Biasanya, hutan ini penuh dengan perampok jahat. Akan tetapi, begitu kau lewat, mereka tidak memperlihatkan batang hidung mereka, hem, atau barangkali karena mereka sudah tahu bahwa aku melakukan perjalanan dengan putri ketua sabuk tembogo. Beralasan juga ucapan Joko Handoko itu dan Wulan Dari mengangguk. Ia lalu mengangkat muka memandang wajah Joko Handoko. Kita sudah dekat dengan kadipa tentu mapel. Lihat di depan sana itu, tembok-temboknya sudah nampak, Joko Handoko memandang ke depan. Di bawah hereng itu memang nampak tembok-tembok, samar-samar tertutup pohon-pohon jati. Ah, betapa aku ingin segera sampai ke sana, katanya gembira. Akan tetapi, kita, akan segera saling berpisah, apakah engkau tidak merasa kecewa dan, sedih, kakang Handoko? Joko Handoko memandang wajah gadis itu, agak heran mendengar perubahan dalam penggilan gadis itu. Agaknya Wulan Dari sadar akan hal ini. Wajahnya menjadi kemerahan dan disambungnya pertanyaannya tadi. Engkau tentu tidak keberatan kalau aku menyebutmu, kakang Handoko, bukan? Bagaimanapun juga, engkau lebih tua dariku. Sehingga tidak patut rasanya kalau aku menyebut namamu begitu saja, Joko Handoko tersenyum senang. Tentu saja tidak, Wulan. Akan tetapi, mengapa aku harus kecewa dan bersedih karena kita akan saling berpisah? Aku merasa sedih membayangkan harus berpisah darimu, kakang. Aku senang sekali bertemu dan berkenalan denganmu, Joko Handoko tersenyum, menganggap ucapan gadis itu kekanak-kanakan. Ah, Wulan, di dunia ini mana ada yang abadi? Ada pertemuan tentu ada perpisahan. Akan tetapi, di Tumapeleng kau hendak melakukan apakah? Hendak pergi kemana nampak gadis itu ragu-ragu, kemudian menjawab dengan lakan. Ada urusan keluarga yang amat penting dan berbahaya. Akan tetapi engkau sendiri, hendak kemanakah? Kakang Handoko aku hendak mencari dan mengunjungi eh yang empu gandering, jawab Joko Handoko dengan jujur. Wulan dari terkejut dan memandang tajam. Empu gandering? Apamukah dia dan mau apa engkau mencarinya bukan apa-apa, hanya beliau adalah seorang kenalan baik mendiang kakeku. Aku ingin menyampaikan kematian kakeku kepadanya, Joko Handoko yang tidak ingin menonjolkan diri tidak mau mengaku bahwa mendiang ayahnya adalah murid empu gandering. Setelah mereka tiba di pintu gerbang kadipa tentu mapel yang ramai, keduanya berhenti. Wulan dari memandang kepada pemuda itu dengan tajam. Ia merasa berat sekali harus berpisah dari Joko Handoko. Wajah yang tampan, tubuh yang tegap dan biarpun pemuda itu tidak memiliki kepandayan namun ia berwatak satria yang gagah dan tabah, membuat gadis ini jatuh cinta. Ditambah lagi pengalaman berboncengan kuda yang takkan terlupakan selamanya oleh Wulan Dari. Kakang, kapan kita akan saling berjumpa lagi tanyanya dengan suara memelas. Kalau memang kita berdua dalam keadaan sehat, lain waktu tentu kita akan dapat saling berumpa. Aku ingin sekali mengajakmu mengunjungi tempat tinggal kami di Larengkawi, Kakang. Maukah engkau berkunjung ke sana Joko Handoko mengangguk-angguk, dalam hatinya dia bertanya-tanya apa yang akan menjadi sikap gadis ini kalau mengetahui bahwa ayah gadis ini adalah pembunuh ayahnya kalau saja semua urusanku sudah selesai aku tidak keberatan untuk berkunjung ke tempatmu, Wulan. Kalau begitu, mengapa tidak setelah engkau mengunjungi empu gandring? Kita pergi bersama dan, ah, aku harus menyelesaikan tugasku dulu katanya memotong ucapannya sendiri dengan nada menyesal. Hati Joko Handoko tertarik. Dia memang tidak mempunyai urusan lain kecuali mengunjungi empu gandring. Dia memang bermaksud merantau untuk meluaskan pengalaman dan pengetahuan. Mengapa dia tidak pergi mengunjungi Sabuk Tembogo untuk melihat bagaimana keadaan orang yang menjadi pembunuh ayahnya itu? Bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk mengenal orang itu dan melihat bagaimana keadaan dan wataknya. Melihat Wulan dari yang gagah perkasa dan baik hati, kesan dalam hatinya terhadap Sabuk Tembogo sudah menjadi lebih baik. Kalau begitu, mengapa tidak melakukan tugasmu itu bersamaku, kemudian kita berdua mengunjungi empu gandring dan baru bersama menuju ke tempat tinggalmu di kawi sepasang metu yang indah itu berseri, agaknya usul Joko Handoko itu mengembirakan hatinya. Akan tetapi hanya sebentar karena alisnya berkerut lagi dan ia menggelang kepala. Tidak mungkin, Kakang Handoko. Tugasku ini berbahaya sekali, mempertaruhkan nyawa dan aku tidak ingin melihat engkau terancam bahaya. Sebaiknya, kita mengambil jalan masing-masing dan kalau engkau sudah selesai dengan urusanmu di sini, dan engkau berkunjung ke lereng kawi, tentu aku akan menantimu di sana. Joko Handoko mengangguk-angguk. Baiklah, bulan, ketika itu senja telah larut dan cuaca sudah mulai gelap. Bulan dari sekali ini menatap wajah Joko Handoko, lalu berkata, selamat berpisah, Kakang, sampai jumpa pula. Setelah berkata demikian, dengan gesitnya, ia lalu meloncat dan memasuki pintu gerbang kadipa tentu mapel. Joko Handoko menuntun kudanya keluar kembali membawa kuda itu ke tempat yang gelap dan sunyi, mengikat kuda di sebatang pohon dan membiarkan kuda itu makan rumput di bawah pohon. Kemudian tubuhnya berkelebat dan disudah cepat melakukan pengejaran dan membayangi gerakan bulan dari dengan diam-diam. Dia merasa khawatir sekali mendengar ucapan bulan dari hendak melaksanakan tugas yang berbahaya, bahkan mempertaruhkan nyawa. Dia harus tahu apa yang akan dilakukan oleh gadis perkasa itu. Bayangan tubuh bulan dari dengan cepat berkelebat dan menyelinap di antara rumah-rumah penduduk dan pohon-pohon. Akhirnya, dengan loncatan ringan, bulan dari memasuki sebuah kebon dari gedung yang megah itu, meloncati pagar yang cukup tinggi tanpa terlihat oleh para penjaga di depan gedung. Ia tidak tahu bahwa tak jauh di belakangnya, ada sesosok tubuh lain yang selalu membayanginya sejak tadi. Bayangan ini bukan lain adalah Joko Handoko. Dengan heran Joko Handoko menyelinap dan mengintai untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh hulan dari di rumah gedung besar itu. Dia tidak tahu rumah siapa itu, akan tetapi melihat betapa di depan rumah terdapat prajurit yang berjaga, dapat. Diduganya bahwa tentu penghuni gedung itu seorang pejabat atau bengsawan tinggi. Ketika dia melihat gadis itu menyelinap masuk setelah membongkar pintu belakang sehingga terbuka tanpa mengeluarkah suara bisik, Joko Handoko hanya menanti di luar pintu itu, tidak berani masuk karena dia tidak ingin ketahuan oleh hulan dari. Dia lalu meloncat naik ke atas wuungan ruang gedung itu, dan mengintai dari genteng yang dibukanya perlahan-lahan ke bawah. Hati sudah menjadi gelisah karena dia tidak melihat apa-apa di dalam ruangan belakang rumah itu yang amat luas. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara dan ketika dia mengintai dia melihat wulan dari muncul dari sebuah kamar sambil menggandeng seorang gadis lain. Jantung dalam dada Joko Handoko berdebar tegang ketika dia melihat gadis ini. Seorang gadis yang sebaya dengan wulan dari, akan tetapi yang berbeda dari wulan dari seperti bumi dengan langit. Gadis itu lemah gemulai berkulit kuning putih, wajahnya cantik jelita dan agak pucat, sepasang matanya yang lebar itu terbelalak ketakutan, rambutnya awut-awutan, juga pakaiannya kusut. Gadis ini cantik bukan main menurut penglihatan Joko Handoko, kecantikan yang lembut tak berdaya, sungguh berbeda dengan wulan dari yang keras dan kuat. Jelas nampak bahwa wulan dari setengah memaksa gadis itu ikut bersamanya, apalagi ketika terlihat bahwa wulan dari sudah melolos sabuk tembogonya dan mengancam gadis cantik itu agar ikut tanpa banyak suara. Wulan dari lalu mengeluarkan sehelai kertas tertulis yang agaknya sudah dipersiapkannya, menaruh kertas itu di atas meja dan tangan kirinya mencabut pisau belati, ditancapkannya pisau itu di atas kertas. Joko Handoko Sepasang matu yang indah itu berseri, agaknya usul Joko Handoko itu mengembirakan hatinya. Akan tetapi hanya sebentar karena alisnya berkerut lagi dan ia menggelang kepala. Tidak mungkin, kakang Handoko. Tugasku ini berbahaya sekali, mempertaruhkan nyawa dan aku tidak ingin melihat engkau terancam bahaya. Sebaiknya, kita mengambil jalan masing-masing dan kalau engkau sudah selesai dengan urusanmu di sini, dan engkau berkunjung ke Lerengkawi, tentu aku akan menantimu di sana. Joko Handoko mengangguk-angguk. Baiklah, bulan, ketika itu senja telah larut dan cuaca sudah mulai gelap. Bulan dari sekali ini menatap wajah Joko Handoko, lalu berkata, selamat berpisah, kakang, sampai jumpa pula. Setelah berkata demikian, dengan gesitnya, ia lalu meloncat dan memasuki pintu. Gerbang kadipa tentu mapel. Joko Handoko menuntun kudanya keluar kembali membawa kuda itu ke tempat yang gelap dan sunyi, mengikat kuda di sebatang pohon dan membiarkan kuda itu makan rumput di bawah pohon. Kemudian tubuhnya berkelebat dan disudah cepat melakukan pengejaran dan membayangi gerakan wulan dari dengan diam-diam. Dia merasa khawatir sekali mendengar ucapan wulan dari hendak melaksanakan tugas yang berbahaya, bahkan mempertaruhkan nyawa. Dia harus tahu apa yang akan dilakukan oleh gadis perkasa itu. Bayangan tubuh wulan dari dengan cepat berkelebat dan menyelinap di antara rumah-rumah penduduk dan pohon-pohon. Akhirnya, dengan loncatan ringan, wulan dari memasuki sebuah kebon dari gedung yang megah itu, meloncati pagar yang cukup tinggi tanpa terlihat oleh para penjaga di depan gedung. Ia tidak tahu bahwa tak jauh di belakangnya, ada sesosok tubuh lain yang selalu membayanginya sejak tadi. Bayangan ini bukan lain adalah Joko Handoko. Dengan heran Joko Handoko menyelinap dan mengintai untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh wulan dari di rumah gedung besar itu. Dia tidak tahu rumah siapa itu, akan tetapi melihat betapa di depan rumah terdapat prajurit yang berjaga, dapat diduganya bahwa tentu penghuni gedung itu seorang pejabat atau bengsawan tinggi. Ketika dia melihat gadis itu menyelinap masuk setelah membongkar pintu belakang sehingga terbuka tanpa mengeluarkah suara bisik, Joko Handoko hanya menanti di luar pintu itu, tidak berani masuk karena dia tidak ingin ketahuan oleh wulan dari. Dia lalu meloncat naik ke atas wungan ruang gedung itu, dan mengintai dari genteng yang dibukanya perlahan-lahan ke bawah. Hati sudah menjadi gelisah karena dia tidak melihat apa-apa di dalam ruangan belakang rumah itu yang amat luas. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara dan ketika dia mengintai dia melihat wulan dari muncul dari sebuah kamar sambil menggandeng seorang gadis lain. Jantung dalam dada Joko Handoko berdebar tegang ketika dia melihat gadis ini. Seorang gadis yang sebaya dengan wulan dari, akan tetapi yang berbeda dari wulan dari seperti bumi dengan langit. Gadis itu lemah gemulai berkulit kuning putih, wajahnya cantik jelita dan agak pucat, sepasang matanya yang lebar itu terbelalak ketakutan. Rambutnya awut-awutan, juga pakaiannya kusut. Gadis ini cantik bukan main menurut penglihatan Joko Handoko, kecantikan yang lembut tak berdaya, sungguh berbeda dengan wulan dari yang keras dan kuat. Jelas nampak bahwa wulan dari setengah memaksa gadis itu ikut bersamanya, apalagi ketika terlihat bahwa wulan dari sudah melolos sabuk tembogonya dan mengancam gadis cantik itu agar ikut tanpa banyak suara. Wulan dari lalu mengeluarkan sehelai kertas tertulis yang agaknya sudah dipersiapkannya, menaruh kertas itu di atas meja dan tangan kirinya mencabut pisau. Belati, ditancapkannya pisau itu di atas kertas. Joko Handoko Gadis cantik itu terpaksa mengikuti wulan dari keluar dari dalam rumah, dan setelah keluar dari pintu belakang, wulan dari lalu menariknya dekat pagar kebun itu dan tiba-tiba wulan dari memondong gadis itu dan membawanya loncat keluar pagar. Gadis itu mengeluarkan suara menjerit kecil karena ngeri ketika dibawah loncat, akan tetapi ia segera diturunkan lagi dan setengah diseret, diajak berlari oleh wulan dari, menyusup-nyusup dan menyelinap di antara pohon-pohon dan rumah-rumah menuju ke pintu gerbang kota kadipa tentu mapel. Ketika wulan dari yang menggandeng tangan gadis itu keluar dari pintu gerbang dan tiba agak jauh dari tembok kota kadipa tentu mapel, di dalam cuaca yang remang-remang itu tiba-tiba dia melihat seorang laki-laki yang menuntun kuda menghadang di depan perjalanannya. Mula-mula darah itu terkejut, akan tetapi hatinya berubah gerang ketika ia mengenal siapa adanya pria itu. Kakang Handoko, engkau di sini teriaknya gerang. Wulan, aku gerang dapat bertemu dengan engkau di sini. Eh, siapakah gadis ini panjang ceritanya, Kakang? Kenapa engkau bisa berada di sini? Bukankah engkau akan pergi mengunjungi empu gandring aku sudah pergi ke sana dan beliau sedang pergi keluar kota, aku lalu kembali ke sini untuk mencarimu, Joko Handoko membohong. Bagus sekali. Dan engkau mau melakukan perjalanan bersamaku kekawi memang aku ingin ke sana. Akan tetapi siapakah gadis ini nanti dulu? Ia seorang gadis lemah, biar menunggang kudamu. Nanti ku ceritakan semua ini kepadamu, Kakang Handoko, silahkan, kata Joko Handoko. Wulan dari lalu berkata kepada gadis itu. Naiklah ke punggung kuda agar tidak lelah, perjalanan kita masih jauh. Gadis itu memandang kepada Wulan dari, kemudian kepada Joko Handoko. Biarpun ia nampak lemah tak berdaya, namun kini ia tidak memperlihatkan rasa takut. Sikapnya masih lembut dan suaranya amat halus ketika ia bertanya, Kalian hendak membawaku kemanakah? Sudahlah, naik dan jangan banyak bertanya. Engkau adalah tawananku dan engkau harus melakukan semua perintahku. Wulan dari membentak. Gadis itu menarik napas panjang lalu naik ke atas punggung kuda. Ternyata ia seorang gadis yang biasa menunggang kuda karena biarpun tubuhnya kelihatan lemah, cekatan juga ia dapat naik ke punggung kuda yang besar itu. Melihat ini, Wulan dari cepat memegang kendali kudanya. Awas, jangan coba untuk melarikan diri. Kakang, sebaiknya engkau duduk di atas punggung kuda pula bersamanya untuk mencegah agar ia jangan melarikan diri, tidak kata gadis di atas punggung kuda itu, kalau aku harus menunggang kuda bersama dia, lebih baik aku jalan kaki ihaha, banyak lagak kau. Apa salahnya menunggang kuda berboncengan dengan Kakang Joko Handoko bentak Wulan dari marah? Ia sendiri senang sekali berboncengan naik kuda dengan pemuda itu dan kini gadis ini, sebagai seorang tawanan, banyak lagak menolaknya. Biarkan ia sendiri menunggang kuda, Wulan. Bukankah kendalinya berada di tanganmu? Tanpa kendali, ia tidak akan dapat menguasai kuda. Dan pula, aku sudah biasa berjalan kaki, mereka lalu melanjutkan perjalanan, kuda dituntun oleh Wulan dari dan Joko Handoko berjalan di sampingnya. Malam itu sore-sore bulan telah menampakkan diri sehingga cuaca tidak gelap benar, cukup terang untuk melakukan perjalanan meninggalkan kota Kadipa tentu mapel. Nah, sekarang ceritakan, Wulan. Siapa gadis ini dan mengapa pula engkau menawannya Joko Handoko bertanya dengan tidak sabar. Dia merasa tidak puas dengan perbuatan Wulan dari kali ini. Gadis itu demikian lemah lembut, sama sekali tidak kelihatan sebagai orang jahat. Kenapa Wulan dari menawannya? Dia sudah merasa kasihan kepada gadis itu. Gadis ini Putri Raden Pamungkas, seorang senopati dari Tumapel, Wulan dari mulai bercerita. Aku menawannya untuk ditukar dengan tiga orang saudara seperguruanku yang kini ditawan oleh ayahnya. Hem, kenapa tiga orang murid sabuk tembogo itu ditawan oleh senopati pamungkas Joko Handoko menjadi semakin penasaran. Seorang senopati adalah seorang perwira tinggi dan kalau sampai tiga orang anggota sabuk tembogo itu ditawan, tentu mereka telah melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan sehingga tidak layak kalau Wulan dari kini menculik puterinya untuk ditukar dengan tawanan itu. Kami divitnah Wulan dari berkata lantang. Dari kesaksian Putri Pusporini inilah yang menjadi gara-garanya. Karena itu ia kutawan karena ia yang menjadi bianang keladi sehingga tiga orang anggota kami ditangkap. Mula-mula, rombongan keluarga senopati itu bersama Pusporini ini melakukan perjalanan. Mereka dihadang olah tiga orang perampok dan dirampok habis-habisan, juga beberapa orang prajurit pengawal tewas oleh tiga orang itu. Senopati pamungkas marah, apalagi mendengar keterangan dari Pusporini bahwa yang merampok adalah tiga orang yang bersenjata sabuk tembogo. Ketika tiga orang kakak seperguruanku pergi ke Tumapel, mereka langsung ditangkap dan dijebloskan penjara dengan tuduhan merampok. Kami divitnah Wulan dari, siapakah yang melakukan fitnah dan untuk apa aku melakukan fitnah terhadap murid-murid ayahmu yang selama ini menjadi sahabat dan pembantu yang baik dari Kadipaten Tumapel. Aku sendiri mengenal ayahmu, mengenalmu sebagai orang-orang yang selalu membela kebenaran dan sudah banyak berjasa terhadap Tumapel. Akan tetapi, ketika terjadi perampokan, aku melihat sendiri bahwa tiga orang perampok yang menutupi muka dengan topeng itu memainkan sabuk-sabuk tebaga mereka. Siapa lagi kalau bukan murid-murid ayahmu yang melakukan penyelewengan? Karena itulah, ketika mereka bertiga muncul di Tumapel mereka ditangkap. Apakah sekarang engkau hendak membela orang-orang yang bersalah, walaupun orang-orang itu saudara-saudara seperguruanku sendiri gadis bernama Dewi Pusporini itu bicara dengan suara lembut dan merdu, walaupun ditujukan untuk menegur Wulan Dari. Aku tidak percaya Wulan Dari membentak. Tiga orang kakak seperguruanku itu terkenal sebagai orang gagah yang tidak akan sudi melakukan perampokan. Pendeknya, engkau harus menjadi tawananku dan tadi aku sudah meninggalkan sepucuk surat pemberitahuan kepada ayahmu bahwa engkau baru akan ku bebaskan setelah tiga orang saudaraku itu pun dibebaskan. Dan Dewi Pusporini tidak menjawab dan tidak bicara lagi, melainkan menunggang kuda sambil termenung. Diam-diam Joko Handoko mempertimbangkan percakapan itu dan dia pun menjadi ragu-ragu dan bingung. Jelas bahwa tindakan Wulan Dari ini bukan suatu kejahatan, akan tetapi bagaimana kalau gadis yang halus lembut itu bicara benar? Bagaimana kalau memang tiga orang anggota sabuk tembogo itu melakukan penyelewengan? Berarti gadis lembut itu menjadi korban. Bagaimanapun juga, dia harus melindungi gadis yang sama sekali tidak berdosa ini. Dan gadis itu kelihatan demikan tenang, sama sekali tidak takut. Joko Handoko mendekati kudanya, memandang wajah puteri itu dan berkata, apakah Handika tidak merasa takut menjadi tawanan tanyanya sambil lalu? Kenapa mesti takut? Jawab Dewi Puspor ini. Aku tidak bersalah, dan ayahku memiliki banyak pembantu yang sakti sehingga aku yakin mereka akan membebaskan aku, mungkin sebelum aku tiba di sarang sabuk tembogo. Hem, justru karena ayahmu mempunyai pasukan dan pembantu-pembantu yang sakti maka aku menawanmu, Dewi. Hendak kulihat mereka akan mampu berbuat apa kalau engkau terjatuh ke tangan kami, kata Wulandari sambil tersenyum mengejek.